Halo adik-adik, perkenalkan kakak Azmi dari komunitas BNK. Sekarang kita lagi ada di kampung toleransi Sasak Gantung. Lebih tepatnya lagi kita lagi ada di masjid As-Salam. Yuk kita lihat di dalam masjid ada apa aja sih. Masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Dedin. Mungkin pertanyaan pertama Pak Ustadz. Siap, Pak. Adik-adik ingin tahu sebenarnya Ustadz itu apa sih? Dalam agama Islam, khususnya penganggilan Ustadz ini adalah untuk orang yang memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, memiliki pengetahuan dalam bidang agama. Ini pertama nih kita datang langsung disambut sama tempat wudhu Pak Ustadz. Jadi apa nih maksudnya dari tempat wudhu ini Pak Ustadz? Pada saat mereka mau melaksanakan ibadah malbah khususnya sholat, maka mereka harus mencucikan dirinya. Yakni dengan cara menghilangkan hadas kecil, yakni melakukan sebuah kegiatan yang namanya wudhu. Nah maka di sini di setiap masjid pasti disediakan tempat wudhu. Inilah di antaranya untuk menghilangkan hadas kecil. Dan mereka syarat sah sholat di antaranya adalah punya wudhu. Setiap muslim pada saat mau melaksanakan sholat, mereka harus berwudhu dulu, menghilangkan hadas kecil. Nah ini di antaranya yang pertama adalah membasu dua tangan yang barusan, kemudian berkumur-kumur, sampai merasa kotoran itu hilang, dan dilakukan sebanyak tiga kali semuanya. Setelah berkumur, kemudian boleh langsung ke wajah. Ini yang wajib di sini. Wajah itu adalah wajib. Biasanya langsung setelah wajah nanti langsung ke tangan. Nah setelah tangan sampai dua sikut, melebihi dua sikut. Sama tiga kali, tiga kali semuanya dilakukan. Dan setelah dua tangan kemudian langsung ke kepala. Membasuh. Membasuh rambut yang ada di kepala. Dan kemudian langsung ke kaki. Nah ini mungkin ada sebagian dari beberapa tata cara berwudhu yang wajibnya saja. Sebetulnya ada beberapa sunah, yang di antaranya tadi dilangsungkan, mencuci telinga, membasuh hidung, ya ada beberapa. Nah ini adalah adik-adik kenal dari apa yang dilakukan dari beberapa pardu, atau yang harus dilakukan dalam wudhu minimal. Sama saya yang lihat ini, Pak Ustadz. Mungkin tidak semuanya hari ini di Indonesia pada khususnya memiliki beduk atau kokol ya. Dulu mungkin waktu masih Indonesia belum maju semodern sekarang, belum ada apa namanya alat untuk menyampaikan suara lebih jauh seperti speaker. Nah dulu kita menggunakan ini sebagai alat memberitahu sudah masuk waktunya sholat. Nah untuk sholat zuhur itu biasanya nakol beduknya berbeda, ditikhtirkan, asal berbeda lagi. Ada juga nanti ada nakolnya untuk subuh dan isa atau sholat yang lain juga nanti ada ciri khasnya masing-masing. Itu penanda dari telah masuknya waktu sholat. Cuma sekarang karena sudah ada speaker, mungkin sudah tidak terlalu dipakai gitu ya Pak Ustadz. Tapi beberapa masih mempertahankan tradisi ini. Sebagai culture heritage, warisan budaya yang tetap dipertahankan insya Allah. Jadi sekian elemen yang menjadi bagian dari masjid itu sebetulnya ada yang utama itu ada tujuh elemen. Dan diantaranya tadi tempat wudhu. Ini ruangan sholat ya Pak Ustadz. Ini tempat ibadah untuk melaksanakan sholat. Di mana di sini mungkin kelihatan ada sub-subnya. Ada barisah untuk nanti melaksanakan sholat. Karena untuk subuh jamaah diantaranya itu adalah kesempurnaannya. Jika rapat dan rapihnya serta tertibnya barisah. Mata-mata ada batas-batas sholat menurut. Nah selain itu mungkin juga di depan sini. Ini salah satu elemen yang lain. Ini namanya mihrab. Yang ada jamnya itu. Nah itu mihrab. Mihrab itu adalah tempat di mana imam memimpin sholat berjamaah. Hampir semua masjid memiliki mihrab. Cuman mungkin berbeda-beda. Di masjid al-haram berbeda. Di masjid nabawi berbeda. Masjid al-aksa juga berbeda. Ada yang menjorok ke dalam posisinya. Ada yang hanya cukup dengan tanda saja. Atau dilukis membentuk ceruk biasanya. Nah itu namanya mihrab. Lalu kemudian elemen yang lain adalah adanya mimbar. Mimbar ini adalah tempat seorang khatib. Atau seorang pendakwah menyampaikan isi nasihatnya. Terutama pada saat melaksanakan salat jumat. Atau kegiatan-kegiatan lain di sehari-hari besar seperti di acara muharram, Ramadan, Idul Adha dan sebagainya. Selain itu sebetulnya ada elemen yang lain. Yang mungkin adik-adikku, anak-anakku sekalian. Pada saat kalian jalan-jalan yang pernah ke Eropa atau terutama ke Turki. Itu banyak melihat minaret. Minaret. Minaret itu bahasa Inggris diambil sebenarnya menara. Yang untuk menyimpan alat pengarah suara. Dan selain itu juga ada namanya kubah. Kubah-kubah mungkin ya. Di Mesin Turki itu ada tuh kubah-kubah besar. Nah itu juga menjadi elemen. Yang setengah lingkaran gitu ya. Terus kalau saya melihat disini banyak sekali kaligrafi. Ini tuh sepertinya apa? Sebetulnya ini adalah salah satu beberapa ayat suci. Kalau muharram yang dihampirkan disini. Kalau kita memahami dari salah satunya. Ini ada kaligrafi. Ya ayuhallah zina amanu. Wahai orang yang beriman. Atau itu artinya berukulah kalian. Bersujudlah kalian. Dan beribadalah kalian kepada Tuhan lu. Nah gitu. Artinya adalah kalimat yang menerangkan tentang firman Allah. Setiap muslim itu harus luku. Harus sujud dan beribadah kepada Allah. Nah maka diimpinan itu ada. Aju, di sholatul kebelalau. Segerakanlah sholat sebelum datang. Itu dimau. Oke. Nah jangan sampai kita didahului. Tidak ada istilah. Jangan sampai nunggu disolatkan. Ya. Lebih baik kita sholat terlebih dahulu. Sebelum kita disolat. Dan di porsi bulan ini disini dijelaskan. Apanya disini tentang toleransi antarumat beragama. Atau dari masing-masing. Rumah ibadah yang ada di sasadari ini. Dimana perbedaan tidak menjadikan kita menjadi alasan untuk selalu berusuri selalu berkata bersensifat. Justru disini ada keakrabat antarumat. Dimana dihala yang hanya 10 meter sebelah kita. Itu mereka menghormati pada saat kita di Jum'atan. Mereka sering menjaga kita. Nah disini ya. Untuk tidak terang posisi mati kita. Kan yang pikir jalan lah ya. Jadi raui. Maka mereka suka membantu. Supaya kita terlalu. Yang terlalu-lalu tidak terlalu berkata bersenifat. Pun demikian pada saat mereka seperti memelayakan ma'isya dan sebagainya. Kita pun membantu. Untuk tolong membantu menjaga suasana. Di sebelahnya ada kalam kutus. Di situ juga ada gereja. Kita juga sama. Silahkan. Yang memang mau datang ibadah. Padahal di dulu. Kalkiran bisa digunakan. Nah itu semuanya. Kita sama-sama. Yang paling penting kalau orang Sunda Minak. Hadi goreng kumasa. Semuanya ada bahasa yang disampaikan. Insya Allah semuanya akan terselesaikan. Oh Ustaz. Adik-adik penasaran juga nih. Kenapa di masjid itu biasanya ada tirai pembatas. Antara di sini kan tepat untuk pria. Dan di sana tepat untuk muslimah. Ya wanita. Ini hijab namanya. Karena Rasulullah pun demikian. Dan memberikan contoh antara laki-laki dan perempuan. Pada saat mereka sholat di satu tempat. Atau di masjid. Maka mereka harus diberikan hijab. Karena ini adalah perintah dari apa yang telah dicotohkan. Dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua. Untuk mencegah fitnah yang terjadi. Dalam sebuah ruangan. Apalagi ini adalah. Baitu Allah. Rumah yang disucikan oleh Allah. Maka antara laki-laki dan perempuan. Itu dipisahkan. Hampir di seluruh dunia. Di seluruh mesin di dunia. Semuanya dipisahkan. Umat muslim itu setiap bertemu. Pasti menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh dijelaskan sedikit ke adik-adik. Apa yang dimaksud dengan salam itu Pak Ustaz? Dalam kalimat yang begitu indah ini. Ada. Dalamnya adalah doa. Untuk doa. Mendoakan orang lain. Assalamualaikum adalah untukmu. Kan itu sebuah doa kan. Lalu kemudian dijawab. Waalaikum. Kan untukmu. Assalamu. Keselamatan itu. Bahkan ditambah dengan dua kalimat yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasih sayang Allah juga untukmu. Wabarakatuhu. Dan keberkahnya juga untukmu. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Tambah-tambah kebaikan. Kebaikan dalam usia. Kebaikan dalam rizki. Kebaikan dalam ilmu. Kebaikan dalam hal semua yang dianudrahkan oleh Allah. Kebayang gak? Makanya. Siapa yang mendapatkan salam. Maka dia wajib hukumnya untuk menjawab. Dan yang mengucapkan salam. Itu hukumnya adalah sunah. Begitu. Jadi sunah itu adalah sesuatu yang dipahala jika mengerjakannya. Dan tidak mendapatkan dosa pada saat meninggalkannya. Tetapi jika wajib adalah. Sesuatu yang dosa pada saat tidak melaksanakannya. Atau tidak menjawabnya. Dan dipahala bagi mereka yang menjawabnya atau melaksanakannya. Nah itu. Jadi gitu adik-adik. Artinya itu kita mendoakan ya. Kebaikan untuk kamu. Ketika menyampaikan salam. Kamu alaikum. Dan dijawab. Kebaikan juga untuk kamu. Seperti itu. Kita saling mendoakan ya. Dalam menyampaikan salam. Terima kasih banyak. Siap sama sekali. Sudah memberikan penjelasan tentang. Adonan Islam. Atau ibadah. Dan juga tentang. Kegiatan toleransi ya. Yang ada di kampung toleransi. Kesaksan gantung ini. Kalau begitu. Kita alih saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.